Intro Sekali ini kita akan melanjutkan tentang vektor bagian kedua khususnya resultant 3 buah vektor Sekarang kita bahas soal tentang resultant 3 buah vektor Seperti pada gambar yang ditanya resultant dari 3 buah vektor tersebut Yang B nya arah resultant vektornya Ada 2 cara kita mencari resultant 3 buah vektor Cara yang pertama kita cari dengan cara yang sering umum dilakukan atau sesuai konsep ya Langkah yang pertama kita namai dulu vektornya ini untuk mempermudah perhitungan Misalkan ini F1 3 N Disini F2 nya 6 N Disininya F3 3 N Langkah yang kedua uraikan vektor ke sumbu X dan sumbu Y Kita lihat yang memiliki sudut hanyalah F1 dan F2 Sedangkan F3 tidak memiliki sudut Jadi yang kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y adalah F1 dan F2 Kita lihat dulu F1 kalau kita uraikan ke sumbu X itu bisa ke sumbu X positif Misalnya ini F1 X atau bisa juga ke sumbu X negatif Untuk mempermudah perhitungan sebaiknya F1 X nya kita uraikan ke sumbu X yang terdekat dengan vektor Yang terdekat adalah yang ke sumbu X positif Ini untuk F1 X Jadi yang ini bisa kita abaikan Ini F1 X mengarah ke sumbu X positif Berikutnya F1 Y Mengarah ke Y positif atau mengarah ke Y negatif Karena lebih dekat ke sumbu Y positif Maka F1 Y nya kita tarik Mengarah ke atas Ini F1 Y Untuk F2 yang paling dekat berarti ke sumbu X positif Untuk F2 Y ke sumbu Y negatif Sedangkan F3 karena tidak membutuh sudut tetap pada posisinya Nah kalau sudah tergambarkan masing-masing vektor pada sumbu X dan sumbu Y Kita hitung masing-masing vektor Komponen vektornya F1 X Karena F1 X itu di samping sudut Berarti pakai cos Karena cos itu sami samping miring F1 cos 60 F1 Y berarti kita pakai sin F1 sin 60 Kita lihat F2 X nya juga pakai cos F2 Y nya juga pakai sin Kita masukkan angkanya F1 tadi 3 Newton Cos 60 itu nilainya setengah F1 3 sin 60 setengah akar 3 Jadi 1,5 akar 3 Newton F2 X nya 6 Cos 60 setengah 3 Newton F2 Y nya 6 Sama dengan 3 akar 2 Newton Selanjutnya kita hitung jumlah vektor sumbu X dan sumbu Y Ada 3 gaya ya pada komponen sumbu X F1 X yang mengarah ke kanan F2 X yang mengarah ke kanan juga Dan ada F3 Sekarang kita bisa hitung resultannya untuk sumbu X Yang searah kita jumlahkan Yang beda arah kita kurangi Tadi F1 X nya 1,5 F2 X nya 3 F3 3 Jadi sigma sumbu X 1,5 Newton Berikutnya kita cari resultan untuk komponen sumbu Y Untuk komponen sumbu Y ada 2 buah F1 Y nya mengarah ke atas F2 Y nya mengarah ke bawah Karena berlawanan arah Maka resultannya bisa Kita cari sigma F1 Y nya Kita lihat mana F2 Y dengan F1 Y yang mana yang paling besar Jadi dari hasil perhitungan tadi F2 Y yang paling besar Sebesar 3 akar 3 F1 Y nya 1,5 akar 3 Jadi sigma sumbu Y 1,5 akar 3 Newton Untuk sigma FX Itu mengarah ke sumbu X positif Karena nilai F1 X dengan F2 X Lebih besar daripada F3 Dan sigma FY nya mengarah ke bawah Karena nilai F2 Y nya lebih besar daripada F1 Y Setelah dapatkan sigma FX dan sigma FY Ini sudah membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus Maka kita bisa cari nilai resultannya Dengan persamaan Pitagoras Akar dari sigma FX kuadrat Ditambah sigma FY kuadrat Kita masukkan angkanya Sigma FX tadi nilainya 1,5 Kuadratkan Sigma FY tadi 1,5 akar 3 Kita kuadratkan Nah 1,5 dikuadratkan Cara tercepatnya Kalau ada angka di belakangnya Angka 5 dikuadratkan Maka hasil belakangnya adalah 25 Ini angka 1 Setelah angka 1 angka 2 Berarti kita kalikan 1 x 2 2 Nah komanya Ada 2 angka di belakang koma Jadi 1,5 dikuadratkan Sama dengan 2,25 Ini 2,25 dikalikan 3 6,75 Akar 9 Sama dengan 3 Newton Itulah resultan dari 3 buah vektor tersebut Sekarang kita coba Jawaban yang cara kedua Yaitu dengan cara cepat Syaratnya Jika ada 2 buah vektor nilainya sama Dan sudutnya 120 Misalnya di gambar ini 3 Newton dengan 3 Newton Sudutnya 120 enggak? Ini 60 derajat Jadi disininya 30 30 tambah 90 Berarti totalnya adalah 120 Syaratnya terpenuhi Jadi resultan 2 buah vektor Dengan nilai yang sama Dan sudutnya 120 Akan menghasilkan nilai itu sendiri R sama dengan F1 Sama dengan F2 Sama dengan nilai itu sendiri Apa dasar konsepnya? Nah dasar konsepnya Dari persamaan 2 buah vektor Yang memiliki sudut alpha Kita buktikan persamaannya F1 nya misalnya nilainya F Kuadrat F2 nya F Karena sama tadi ya Berarti 2 F1 kali F2 2 F kali F Berarti F kuadrat Cos 120 nilainya Min setengah Berarti dapatkanlah 2 F kuadrat Ditambah Ini min Berarti min F kuadrat Berarti sama dengan nilai itu sendiri Dari 2 vektor ini Kita bisa Gambarkan arahnya kemana Karena 120 Kita bagi 2 Ini resultant Antara F1 dengan F2 Antara 3 N dengan 3 N ya Berarti disininya sudutnya 60 Sudutnya 60 juga Nah kita bagi 2 Nah berikutnya Tinggal 2 buah vektor F1,2 Gabungan antara 3 N dengan 3 N ini Dengan yang 6 N Kita gambarkan lagi F1,2 tadi Mengarah ke sana Kemudian yang F Yang 6 Nnya ke sini 120 dibagi 2 Jadi 60 Disini 60 Sudutnya 30 Disini 90 Kita hitung Sudutnya Berarti 180 Karena sudah 180 Berarti sudah 1 garis Tetapi berada arah Resultannya bisa langsung kita cari Karena berbeda arah Langsung kita kurangi Yang besar kita kurangi yang kecil Jadi disini 6 N Yang ini tadi nilainya Karena dia nilainya 3 F1,2 tadi Nilainya 3 N ya Karena nilai F nya Sama dengan pembentuknya Jadi 6 dikurang 3 3 N Ternyata hasilnya sama dengan Cara yang Pertama tadi Kita jawab yang bagian B Yang ditanya Arah resultant vektor Caranya Kita gambarkan Komponen sumbu X dan sumbu Y Dari jawaban yang pertama tadi Sigma Fx diarahkan Ke sumbu X positif Sedangkan sigma Fy nya Diarahkan ke sumbu Y negatif Ini arah faktor resultant Kita cari Arah resultant dengan Menggunakan nilai tangan Tan alpha sama dengan Sigma Fy Per Sigma Fx Karena Fy nya Berada di sumbu Y negatif Maka nilainya tadi Min 1,5 akar 3 Fx nya 1,5 Jadi Min akar 3 Kita gunakan Arkus tangan Alpha Dapatkan sudutnya 300 derajat Terhadap Sumbu X positif Kalau kita gambar Menghitungnya 300 derajat Terhadap Sumbu X positif Atau ini sisanya 60 ya Sesuai dengan Cara cepat tadi Mengarah ke Kuadran 4 Itu cara menghitung Arah resultant vektor Sekarang kita bahas Contoh soal yang kedua Yang ditanya Resultan dari 3 buah Vektor Seperti pada Gambar yang Disamping ini F1 30 akar 2 Newton F2 30 akar 2 Newton Sama F3 nya 150 Newton Dengan sudut 45 derajat Terhadap Sumbu Y positif Sekarang kita Jawab dengan Cara yang kedua Atau dengan Cara cepat Kita lihat F1 dengan F2 Ini sudutnya 90 derajat Saling tidak lurus Jadi resultant antara Vektor 1 dan 2 Itu langsung kita pakai Rumus F1 Kuadrat Atau F2 Kuadrat Sama dengan Rumus Pitagoras Boleh kita masukkan Ke dalam Persama ini Atau Ini terlihat Segitiga Siku-siku Dengan Sisi nya A Ini A Sisi miringnya Dapatkan A akar 2 Jadi Resultan antara Vektor 1 dengan 2 A dianggap 30 akar 2 Akar 2 Apalah nilainya 60 Newton Atau bisa juga Kita buktikan F1 nya 30 akar 2 Dengan cara yang biasa Ini jadi 1800 Ditambah 1800 Apalah akar dari 3600 Sama dengan 60 Newton Jadi sama ya Boleh dengan Cara seperti ini Boleh dengan Dimasukkan Ke dalam Persamaan 2 buah Vektor Sudut 90 derajat Atau tegak lurus Sekarang Kita gambarkan Lagi Vektornya Tinggal 2 buah Vektor F3 Yang mengarah Ke atas Dan F12 Adalah Resultan Antara F1 Dengan F F2 Sekarang Kita lihat Apakah 2 buah Vektor Ini 1 Garis Karena Nilainya Sama Antara F1 Dan F2 Maka Sudutnya Terbagi 2 Ini jadi 45 Terlihat Bahwa Sudut Antara F3 Dengan F12 Nilainya 180 Dari mana Terlihat 45 Tambah 90 Tambah 45 Jadi Kedua Buah Vektor Ini saling Berlawan Arah Resultan Akhir Dari Ketiga Vektor Mana Yang Paling Besar F12 Nilainya 60 F3 Nilainya 150 Jadi Yang Paling Besar F3 Kita Tuliskan F3 Karena Berlawan Arah Kita Kurangi F12 Masukkan Angkanya F3 150 N Gabungan Antara Resultan 1 Dengan 2 60 Jadi Sama Dengan 90 N Inilah Resultan Dari Ketiga Buah Factor Tersebut Kalau Ditanya Arahnya Kemana Arahnya Mengarah Ke atas Mengarah Ke F3 Karena Nilai F3 Lebih Besar Daripada Resultan Antara 1 Dengan 2 Dengan Sudut 45 Derajat Terhadap Sungguh Y Positif Terima kasih telah menonton!